Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali pemirsa di rumah untuk Berndota Ferry Bengkulu hari ini, edisi hari ini tentunya di awal pekan kita dengan tema kita mengenai yaitu maju bersama lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar dengan narasumber kita ada Bapak Muhammad Hertha SPD selaku Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu. Nah kita kembali berbincang dengan Pak Muhammad Hertha SPD tentunya. Nah kita tahu bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya ada keunggulan-keunggulan ya Pak ya. Nah boleh tahu enggak boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah mengenai keunggulan apa saja yang ada di kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri? Kalau kita lihat karena kita belum begitu jauh melangkah kan kurikulum Merdeka ini. Keunggulannya yang sudah terlihat itu tadi, kita anak-anak kita bisa menguasai teknologi yang ada sekarang ini. Dengan tidak meninggalkan dasar-dasar daripada kearifan daerah. Nah kearifan daerah juga digali dalam kurikulum 13. Maka kita lihat itu unggul berarti. Jadi dia tidak timpang. Kearifan daerah itu tetap dipelajari dan kemajuan-kemajuan teknologi di dalamnya tetap dipelajari. Jadi kalau kita lihat ya unggul juga karena dalam situasi yang kita masih belum keseluruhan ini kita lihat sudah ada menunjukkan keunggulannya di kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri apakah anak-anak itu diwajibkan untuk yang namanya mengerti teknologi Pak? Diharuskan, diharuskan mengerti teknologi. Anak sudah mulai diinikan ya. Oke, nah semisalnya nih kalau kita dimengertikan teknologi berarti ada pembelajaran mengenai komputer dimasukkan di sana atau pembelajaran tentang hal-hal lainnya tentang teknologi. Itu benar atau tidak? Sebenarnya kalau sudah disiapkan di sekolah itu sebenarnya memang sudah boleh diajarkan untuk anak-anak. Karena kita di sekolah mengapa kita belum mengajarkan? Karena saranannya kan belum disiapkan. Oke. Karena seperti kan laboratorium komputer kita belum, bantuan komputer kita baru sekedar untuk operasional saja yang digunakan. Karena sebenarnya kalau sudah ada ya memang harus ke situ. Oke, baik. Berarti pada saat ini untuk pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan, kalau dulu kan ada LKS nih Pak. Ya. Ya kan ada LKS, ada buku dan lain sebagainya. Nah untuk saat ini masih digunakan hal tersebut atau seperti apa? Sebagian sekolah masih digunakan. Itu LKS termasuk kurikulum 13 atau kurikulum mereka belajar? Kalau usus SD19 kita hanya memakai buku saja. Oh memakai buku saja. Karena kita masih karena sekarang ini kan masih katakanlah pancarobah kan? Ya. Belum begitu ini. Kita masih ada yang kelas-kelas yang belum menggunakan K13. Jadi kita belum berani untuk mencari buku yang sesuai dengan kurikulum mereka ini. Karena buku-buku kita lihat masih ada yang seperti pembelajarannya, seperti di LKS masih ada pelajaran kurikulum K13 di sana. Oke. Jadi kita sangat seleksi kalau di SD19 untuk. Seleksi ya, seleksi apa nih? Untuk buku Pak. Oh untuk bukunya. Untuk buku kita sangat seleksi. Guru kita ikut terjunkan untuk melihat semampuan kita. Karena untuk mengkaji buku, setiap buku yang kita mau pelajari itu saya guru-gurunya saya kasih dulu. Pelajari dulu, cocokkan dulu dengan kurikulumnya. Cocok atau tidak buku ini kita pakai. Karena sekarang ini kan banyak buku-buku yang beredar ya? Banyak buku-buku yang beredar. Kadang-kadang bukunya tidak sesuai dengan kurikulum. Walaupun apapun buku itu bagus. Betul. Apapun buku namanya sumber ilmu tetap bagus. Betul. Asal kita bisa mengkondisikan buku itu. Cuma kembali lagi tentunya ini cocok dengan kurikulum Merdeka. Nah, dengan itu. Supaya kita lebih cepat memahami. Kalau umpamanya kurikulum ke-13, kurikulum Merdeka masih dimasukkan kurikulum yang lama nanti kan untuk penyesuaian kurikulumnya itu kan sangat sulit. Karena anak-anak kita kan kurang memahami untuk mempelajari itu. Oleh karena itu kita kemungkinan kalau di SD19 karena 2 tahun ini kita tidak memakai LKS. Oh tidak memakai LKS lagi ya? Karena kenapa? Kita buku masih menyesuaikan. Buku masih menyesuaikan ya. Oke, nah sulit nggak untuk para pengajar sendiri untuk menemukan buku-buku yang sesuai tentunya dengan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri? Apakah sudah banyak saat ini atau cukup langkah untuk ditemukan buku tersebut? Kalau yang sudah memakai kurikulum 13 sudah ada. Oh sudah ada ya? Tapi seperti kita kan untuk kelas 3 dan kelas 6 itu kita sampai hari ini untuk SD19 itu kita masih belum memilih buku yang mana. Karena itu tadi, kita mau suruh guru lu lihat buku ini dipakai yang mana. Sedangkan kita mulai pada tahun ajaran baru. Sekarang ini kan kita masih pertengahan ajaran semester 2. Jadi kita untuk mencari buku itu, kita untuk mencari memang lagi agak terkendala gitu kan. Tadi kita seleksi-seleksi buku. Sedangkan penerbit mungkin setelah ajaran baru dia keluarkan. Jadi untuk ke depan, sedangkan kita untuk persiapan ajaran baru nanti. Jadi di situ kesulitan kita untuk mencari guru-guru juga seperti itu. Oh kesulitan yang kendala-kendala yang termasuk di dalam, terdapat di kurikulum Merdeka Belajar ya? Kurikulum Merdeka Belajar. Implementasinya ya Pak? Iya implementasinya. Oke baik. Nah untuk kembali mungkin, bisa dijelaskan kembali mungkin seperti apa untuk contoh pengajaran kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin agak lebih dijelaskan banyak lagi mengenai yang namanya contoh pengajaran kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa? Kurikulum Merdeka Belajar ini kita ke arah yang nyata gitu kan. Walaupun nanti bentuknya anak itu berbuat gitu. Apa yang dia pelajari, dia harus perbuat. Sudah banyak ke arah situ. Berarti lebih banyak aksi-aksi. Aksi-aksi lebih banyak, tidak lagi teori-teori. Nah makanya pembelajarannya itu kita lihat ada di dalam ruangan, ada di luar ruangan. Nah maka dia kesinambungan itu harus mulai ada sekarang. Makanya tapi buku itu sangat penting juga. Nah kalau kita katakan walaupun banyak pembelajaran harus melaksanakan praktik nyatanya harus ada. Kemudian teori-teorinya harus diseimbangkan. Jadi sekarang Alhamdulillah teori dan praktik nyatanya itu harus diseimbangkan. Walaupun kalau di SD kan bentuk-bentuk kecil saja. Belum kita menjurus ke yang lebih-lebih penting. Bentuk-bentuk kecil saja misalnya kita katakanlah mempaat plastik. Misalnya secara kecil secara tidak langsung kita kan untuk melatih anak bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah untuk kebersihan. Maka dikolaborasikan pembelajaran dengan praktik yang ada. Dengan tindakan. Oke baik luar biasa. Berarti ini cukup berpengaruh juga kepada anak ya. Setelah ada teorinya langsung kita lakukan praktik. Jadi mereka bisa langsung mengerti dan juga menangkap pastinya. Nah baik pamir saya di rumah. Kita akan jadi iklan kembali tentunya untuk di Berendot FRI Bungkulo kali ini. Tetap bersama kami di Berendot FRI Bungkulo.